Biduk rumah tangga Mawar Afi dan Stino Ricardo telah bubar. Stino diketahui telah menikah dengan Susi yang merupakan mantan karyawan Mawar Afi. Sontak Mawar Afi merasa sedih apalagi dari pernikahan yang tersebut mereka dikaruniai anak-anak yang lucu. Mawar Afi baru-baru ini curhat dengan Maya. Mawar mengaku sangat terkejut saat mengetahui kabar mantan suami menikah lagi dengan baby sister anaknya. Mantan menikah dengan ik karyawan kamu, how do you feel? Tanya Ibu Al-Ghazali. Speechless banget, seperti orang ngambang, gak bisa napak, kaget luar biasa, jawab Mawar Afi. Sempat merasa kecolongan dia sampai disebut naif oleh orang-orang terdekatnya. Kalau orang bilang Mawar, kok naif ya? Kok bisa-bisanya kecolongan, memang iya saya naif? Tanda. Mendengar pengakuan itu, Maya membela dan menyebut Mawar merupakan pribadi yang selalu berpikir positif. Kamu bukan naif, tapi kamu orang yang sangat berpikiran positif, gak pernah berpikir yang negatif. Bela Maya. Iya loh, gak kepikiran mantan akan begitu. Terang Mawar. Maya pun mengakui ada tipe Mawar sama dengan dirinya. Yakni, tak pernah mau berpikiran negatif pada orang lain. Selalu positif thinking, dia tipenya kayak gue. Selalu positif, gak mikir yang aneh-aneh. Mikir yang lempeng-lempeng aja kan? Selas Maya. Selas pendapat dengan sang musisi Mawar terus menyinggung masalah lumayan yang pernah gagal membina rumah tangga dengan Ahmad Dhani. Pun diketahui pantalan grup band Dewa 19 itu telah menikahi kembali dengan mantan duet Maya Mulan Jambela. Kan buda juga sama ya, selutup Mawar. Kira-kira begitulah, tandas Maya sambil tertawa. Selama membina rumah tangga dengan Stino Ricardo, Mawar ternyata menyimpan luka hati. Kondisi itulah yang membuat Mawar sempat beberapa kali minta bercerai dari Stino. Ada luka hati saya yang gak pernah saya keluarkan kepada siapapun, ucap Mawar. Karena memang kejadiannya hanya disaksikan oleh saya dan mantan suami saya. Biarlah itu menjadi rahasia, tapi tak bisa dipungkiri itu menjadi awal mula rasa cinta saya pudar, sambung Mawar. Maya mencoba mengulik apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Mawar dan Stino. Istri Irwan Musri ini lalu bertanya, terkait orang tua Mawar mengetahui penyebab perpisahannya dengan Stino. Termasuk orang tua kamu gak tau ya? Tanya Maya. Mendengar pertanyaan tersebut, air mata Mawar langsung tumpah. Diakui Mawar, kedua orang tuanya awalnya menyayangkan keputusan putrinya untuk bercerai. Papa Mawar tanya, kok saya gak mikirin anak-anak harus cerai gitu? Akhirnya Mawar cerita, ada kejadian yang bikin Mawar susah untuk lupa. Papar Mawar sambil menangis. Ia mengaku sudah memaafkan Stino atas kejadian di masa lalu tersebut, namun Mawar tak bisa melupakan sakit hatinya. Itu betul-betul kali pertama dalam 9 tahun pernikahan dengan mantan Mawar cerita ke Papa Mama. Itu tahun keberapa kejadiannya? Tanya Maya. Itu habis Mawar di talak, jadi November sempat pulang ke Bandung ketemu Papa Mama dan akhirnya cerita, jelas Mawar. Segala upaya telah dilakukan Mawar untuk mempertahankan rumah tangganya, namun hal itu tak berhasil. Wanita 36 tahun itu merasa kepadihannya tersebut telah mencari luka. Mungkin cara menyembuhkan harus pisah, itu yang selalu saya omongin ke mantan suami. Kenapa saya bisa cerai baik-baik karena saya sudah memaafkan, apakah saya masih ada rasa cinta? Itu sudah hilang. Ada hal bisa dibilang luka hati saya yang tidak pernah saya keluarkan kepada siapapun. Itu awal mula rasa saya seperti pudar. Terima kasih telah menonton!